Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara kita mengupload file web ke web hosting dengan menggunakan MTV Client. Nah jadi selain kita bisa mengupload file web melalui file manager di web hosting, kita juga bisa menggunakan sebuah software pihak ketiga untuk dapat mengupload file web kita ke web hosting tersebut. Nah kelebihannya dengan software ini, jadi kita tidak perlu login dulu ke web hosting setiap kali kita ingin menambahkan file ataupun mengupdate file yang ada di situs kita tersebut. Oke langsung saja disini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengupload menggunakan software MTV Client yang cukup populer yaitu filezilla. Saya biasa menggunakan filezilla, pertama-tama kita harus mendownloadnya dulu, masuk ke google kemudian ketikan filezilla. Nah kemudian disini ada download filezilla client ya, dan download sesuaikan dengan windowsnya. Oke setelah selesai mendownloadnya kita install seperti biasa. Setelah itu kita finish. Oke untuk dapat mengupload file lewat ftp ini, kita harus memiliki akun ftp dulu dari web hostingnya. Caranya masuk dulu ke web hostingnya. Disini saya pakai web host ya atau hostinger. Kita login seperti biasa ke web hostingnya. Nah ini adalah tampilan di web hostinger. Ini hosting gratis ya. Saya sudah memiliki sebuah situs, dan di situs ini masih kosong. Belum ada isinya ya, seperti ini. Oke setelah kita masuk ke web hosting. Untuk di hostinger ini ada pengaturan sebelah kanan atas. Kemudian kita pilih pengaturan umum. Nah disini ada ftp transfer. Pastikan tombol ininya diaktifkan ya, untuk mengaktifkan ftp client kita. Disini ada 4 yang harus kita catat di filezilla nanti, yaitu hostname, port, username, dan password. Kita langsung masuk ke filezilla ini. Kemudian disini pilih site manager. Setelah itu kita pilih new site. Dan masukkan nama situsnya, misalnya situs saya. Nah pada bagian general ini, pilih ftp, atau payetransfer protokol. Kemudian pada bagian host, kita copy dari hostname yang ada di gpanel. Seperti ini. Copy alamatnya kesini. Kemudian portnya ya 21. Setelah itu, pada bagian logon type, jangan anonymous ya. Kita pilih normal. Dan masukkan usernya. Untuk disini saya pakai user aseptroid. Dan password. Nah passwordnya itu sama seperti password website katanya. Jadi silahkan masukkan disini. Oke, setelah itu kita coba connect. Kalau sudah keterangan seperti ini, pilih oke saja. Oke, jika login sukses, disini ada keterangan status directory listing successful ya. Jadi selanjutnya kita bisa mengupload file ke situs tadi lewat file zila. Nah kita akan mengupload file web itu ke bagian ini remote site ya disini. Pastikan masuk ke bagian public html ini disini. Double klik folder public htmlnya. Nah disini masih kosong karena belum saya upload file-nya. Oke, sebagai contoh saya akan mengupload sebuah situs. Ini dari localhost ya. Ini hanya untuk percobaan saja. Dan saya sudah mempersiapkan file-nya ini. Ini ada sebuah file. Dan sebuah folder yang di dalamnya ada sebuah file juga. Nah bagaimana cara menguploadnya? Kita langsung buka file zilanya lagi. Kemudian dari sini kita tarik ya. Kita block file yang akan diupload tadi. Dan ditarik ke dalam public html ini. Oke. Disini ada keterangan transfer finish. Dan kita bisa melihat file-nya di bagian public html ini. Oke, untuk mencobanya kita langsung akses. Saya repress ini situsnya. Nah ini file-nya segini sudah di upload melalui FTP ke web hostingnya. Oke teman-teman, demikian cara mengupload file lewat FTP client ke web hosting. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. serkal-nya seolah itu dan dari dua. Seolah bis mindset ini terima kasih telah menung.